Halo Assalamualaikum Welcome back in my youtube channel Zay Molanas Daily Nah sahabat molana jadi di video kali ini Aku akan Shopee Haul Selimut bayi kostum Yang mana ini bisa buat nama juga ya sahabat molana Dan juga bisa request ukuran Nah sahabat molana untuk selimut bayinya Seperti ini ya sahabat molana Jadi kemarin itu pas aku lagi hamil Aku pesan Untuk selimutnya kostum ini Kostum nama ini Dan ternyata paketnya datang pas aku lahiran di rumah sakit Jadi belum sempat aku unboxing sama sekali Cuma aku lihat sekilas aja Dan ini belum aku cuci sama sekali ya sahabat molana Jadi ini untuk hasilnya benar-benar bagus Kayaknya benar-benar lembut gitu ya sahabat molana Dan itu tersedia berbagai macam motif juga Nah sahabat molana untuk selimut bayi ini Aku beli di Shopee nya Good Dekor Nanti akan aku taruh linknya di deskripsi box ya sahabat molana Nah untuk harganya aku mendapatkan diskon Kemarin itu harganya Rp120.000an Kalau aku gak salah harga semulanya itu Rp122.900an Dan aku mendapatkan diskon Jadi pas ada diskon aku beli Harganya cuma Rp100.778.000 Nah sahabat molana untuk motifnya disini Sebenernya aku pilih yang motif Dino Tetapi karena stoknya lagi kosong Mereka belum produksi yang baru lagi Jadi yang ready cuma beberapa gitu ya sahabat molana Kecuali yang Dino Dan disini aku pilih yang Blue Bear Atau yang beruang biru kayak gini Menurut aku yang Dino itu juga bagus sih Kalau menurut aku untuk gambar-gambarnya Atau motifnya Tapi karena gak ada Karena lagi stoknya itu lagi kosong Jadi aku pilih aja motif yang lain Nah untuk ukuran selimutnya sendiri Yaitu 75 cm x 100 cm Nah kita juga ada dikasih free Tas untuk menarok selimutnya Atau untuk menyimpan selimutnya Terus di dalamnya juga ada kartu ucapan gitu Nah untuk kartu ucapannya disini juga ada Cara merawat selimut bayi Nah jadi akan aku bacakan Untuk cara merawat selimut bayinya Yang pertama cuci selimut bayi secara terpisah Dari pakaian orang dewasa Yang kedua gunakan deterjen dengan pH rendah Yang ketiga cuci selimut bayi dengan air dingin Yang keempat bila selimut bayi Dengan cairan pelembut yang dibuat dari bahan alami Dan yang kelima jemur selimut bayi di dalam ruangan Nah jadi untuk peralatan yang mudah banget ya sahabat Mulana Jadi gak usah dicuci dalam mesin cuci Cukup direndam aja Nah selain itu aku juga dikasih souvenir Yaitu suatu peaches cermin ya sahabat Mulana Yang seperti ini Nah untuk selimut bayinya selain kita bisa Untuk kostum nama juga bisa kostum tanggal lahir ya sahabat Mulana Nah untuk desain atau motifnya sendiri Juga bisa dari kita sendiri ya sahabat Mulana Jadi kalau kita gak suka sama motif yang telah tersedia di toko tersebut Kita juga bisa request dari motif yang kita inginkan Nah sahabat Mulana selain selimut bayinya bisa kita pakai untuk bayi kita sendiri Ini bisa juga kita jadikan sebagai souvenir Ataupun sebagai kado Nah kalau kalian pengen jadikan ini sebagai kado Nanti kita akan dikasih juga kayak free kartu ucapan gitu Nah untuk materialnya sendiri Yaitu dia tuh bahannya double Ini double luar dalam ya sahabat Mulana Bahan di dalamnya itu berbahan fleece Dan untuk bahan di bagian luar itu polyester Yang mana licin dan juga lembut Nah ukurannya sendiri ada juga yang lebih lebar dari ini Kalau kalian pengen beli buat anak-anak Bukan untuk anak bayi Ada juga ya sahabat Mulana Seperti ukuran 100x150 cm Dan 200x150 cm Nah jadi disini aku buat dan request Untuk nama anak aku, anak kedua aku ya sahabat Mulana Ini Dan aku kuas banget untuk hasilnya Di bagian luarnya memang licin, lembut, dingin gitu Dan untuk di bagian dalamnya juga lembut ya sahabat Mulana Jadi ini untuk bagian dalamnya Ini untuk bagian selimut dalamnya Jadi untuk bahannya bukan bahan yang panas gitu ya sahabat Mulana Bahannya adem, dingin Dan disini motifnya bagus banget, cantik banget Terus untuk namanya kita juga bisa request untuk tulisannya juga ya sahabat Mulana Bisa kita pilih juga Jadi untuk tulisannya disini aku pilih yang kayak gini Jadi cantik banget sih kalau menurut aku untuk selimutnya Warnanya juga bukan warna yang ngejerin gitu Warnanya warna nevi gitu ya sahabat Mulana Dan untuk di bagian dalam selimutnya ada logo dari Good Dekor Official Seperti ini Jadi selimutnya ala-ala premium gitu Karena aku lihat harga selimut bayi di toko lain itu mahal-mahal ya sahabat Mulana Di atas 100 ribuan Ada yang 200 ribuan dan juga 300 ribuan Tapi disini aku mendapatkan cuma 100 ribuan aja Jadi untuk detailnya seperti ini Jadi lumayan lebar ya sahabat Mulana Kalau untuk anak bayi Bisa juga kita bawa saat kita buat pergian juga Dan bisa juga kita jadikan sebagai properti foto gitu ya sahabat Mulana Karena untuk selimutnya lucu dan juga unik Nah untuk referensi dan juga detail dari selimut bayi ini Kalian bisa cek di video aku yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Shopee Haul dan juga review aku tentang selimut bayi kostum nama Semoga review aku kalian sangat bermanfaat bagi kalian semua Dan bisa menjadi bahan referensi bagi kalian semua Mohon maaf jika penjelasan aku kurang jelas Karena suara aku lagi serak-serak gitu ya sahabat Mulana Dan aku juga lagi kurang tidur Karena lagi menikmati masa-masa bergadang Karena baru punya anak bayi lagi Semoga penjelasan aku bisa dipahami ya sahabat Mulana Dan jangan lupa video aku di like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol lonceng ya sahabat Mulana Dan jumpa lagi di next video Semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu ya Assalamualaikum See you next time